Halo teman-teman Video kali ini Akan saya update Stok yang masih tersisa Di agen burung tulung agung Disini ada 6 sangkar Tambah 1 sangkar Masteran cililin ya Ini yang disini Ada beberapa gacoran Murai batu Nanti akan Saya dekatkan videonya Satu persatu biar teman-teman lebih jelas Untuk melihat sepet dan Burungnya Mungkin di video kali ini Burungnya tidak Kelihatan agresif faktor Maupun pas lagi bunyi ya Teman-teman Tetapi disini akan saya update Stok yang masih tersisa Di agen burung tulung agung Untuk yang ini Murai batu medan Dua kali mabung Bulunya masih baru ya Untuk PE-nya Sekitar 16.5 Design materinya Yang sudah kepantau Kapas tembak Sama kenari Untuk harianya Ini juga Rajin ngeplong ya Rajin bunyi Rawatan yang saya lakukan Untuk semua murai batu ini adalah Jemur Seminggu dua kali Mandi Seminggu dua kali Dan pengembunan Tidak sama ya Untuk semua burung ini Kadang ada yang sehari itu Tiga kali Ada yang satu kali Untuk pengembunannya Tetapi untuk mandi Sama Penjemuran Semuanya sama ya Jadi ketika Jemur sama mandi itu Saya Barengkan Yang jelas ini Murai batu Non gembung ya Teman-teman Burungnya Semi jina Efek kurang Diumbar ya Ini Mandi kerambah Enak Tetapi disini Saya jelaskan Untuk burung ini Belum Paruhnya pendek Tetapi Lumayan tebal ya Bagian atas Asli Lokalan Bukan Mudah Hutan ya Ini Dan untuk Harganya sendiri Saya banderol Rp2.700.000 Mungkin Jika disendirikan Dimasteri Lebih bagus lagi Untuk Setok berikutnya Gacoran Berasal Dari Pulau Sumatera Asli Hutan Nias Nukta Usia Dua kali Urakan Disini Terlihat Sangat agresif Sekali Panjang ekornya 15 cm Posturnya Lumayan besar Lumayan besar Asli dari Hutan Silangan Medan Versus Nias Mungkin Orang tuanya Ini Dari Medan Dan silangan Dari Nias Entah Entah itu Niasnya Merantau Ke Medan Atau Merebatu Merantau Pulau 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 Nias Tetapi Yang Jelas Disini Sudah Silangan Untuk burungnya Ini Sangat agresif Sekali Ketika Didekati Kamera Ini Menunjukkan Bahwa Burung Ini Benar-benar Berasal Dari Hutan Sumatra Motifnya Seperti itu Teman-teman Ada Nuktahnya Putih Kiri 6 Kanat 6 Kalau Dilihat Untuk Motif Bawahnya Tidak Bisa Karena Burungnya Gesit Barangkali Teman-teman Mencari Merebatu Mudah Hutan Lokalan Ini Setok Ada Saya Jual 2.700.000 Daun Ekornya Lumayan Lebar Disini Belum Ngefur Burungnya Kakinya Semi Hitam Kondisi Sehat Nominus Sudah Kepantau Ngerewik Ngerewik Ngeplong Untuk Setok Berikutnya Ini Pendatang Baru Murai Batu Medan Usia Dua Kali Mabung Sama Dengan Yang Pertama Yang Kedua Kepalanya Cepak Matanya Melotot Tajam Ini Merebatu Non Gembung Ini Panjang Ekor Sekitar 16 An Ya Kakinya Semi Hitam Juga Ini Harianya Juga Sudah Kepantau Rajin Ngeplong Ngeplong Beset Beset Mungkin Dirawat Taruh Di Tempat Yang Tenang Di Mastery Dan Mencari Settingan Yang Tepat Tentunya Bagus Ini Burung Paruh Nya Juga Lumayan Tebal Semi Jinak Tidak Agresif Tidak Jinak Dan Juga Tidak Ngelowo Sudah Ngefort Total Furnya Warna Hijau Video Yang Selalu Saya Update Belum Tentu Ada Pas Bunyinya Ya Teman Teman Tetapi Ketika Pikin Video Itu Pas Bunyi Ya Alhamdulillah Karena Teman Teman Pasti Suka Update Cetak Saya Itu Pas Lagi Bunyi Ya Teman Teman Kalau Sering Dicas Eman Eman Ya Teman Teman Kalau Sering Dicas Itu Otomatis Mentalnya Pasti Menurun Ya Karena Ketika Ada Tamu Itu Pasti Saya Cess Karena Si Pembelinya Atau Calon Pembelinya Itu Minta Untuk Dicas Cess Ya Seminggu Kadang Ada Tamu Itu Lima Atau Empat Orang Mau Lihat Setok Setok Apa Saja Yang Masih Tersisa Terus Orangnya Minta Dicas Untuk Mengetahui Karakter Dari Burung Itu Sendiri Belum Lagi Saya Bikin Video Yang Pastinya Juga Selalu Saya Cess Untuk Mengetahui Mental Dan Karakter Juga Mengetahui Isan Materinya Kalau Yang Ini Harganya Sama Rp2.700.000 Yang Ini Murai Batu Semi Gembung Induannya Aceh Versus Medan Eh Sorry Teman Aceh Versus Burneo Entah Ini Jantannya Dari Aceh Ataukah Yang Betina Yang Burneo Atau Sebaliknya Ini Dikonfirmasi Oleh Pak Sis Kalau burung Ini Masih Berbau Dengan Darah Aceh Dan Burneo Tetapi Untuk Induannya Yang Burneo Itu Betina Ataukah Yang Jantan Dari Aceh Ataupun Sebaliknya Kami Juga Belum Paham Ya Daunnya Juga Lumayan Lebar Dua Kali Mabung Kalau Postur Badannya Lumayan Besar Panjang Ya Teman Teman Panjang Ekore Ini Ya Kurang Lebih Tujuh Belas Semi Jinak Kurang Umbaran Mungkin Kalau Diubar Lagi Ini Pasti Lebih Factor Ya Teman Teman Karena Kemarin Ketika Diantar Oleh Si Penjualnya Ini Katanya Di rumah Itu Tidak Terawat Karena Orangnya Sibuk Bekerja Akhirnya Dijual Kemari Kondisi Burung Sangat Sehat Tidak Ada Minus Kakinya Tergolong Hitam Sudah Ngefur Ini Darah Aceh Versus Burneo Harga Jual Rp2.700.000 Kalau Burunya Sendiri Kemarin Juga Pernah Saya Update Di Channel Youtube Saya Rajin Bunyi Ngeplong Ngeplong Ya Untuk Setok Berikutnya Murebatu Medan Ini Bukan Mudah Hutan Ya Ini Hasil Ternakan Ini Panjang Ekornya Kurang Lebih 18 Kurang Lebih Ekornya Sedikit Ngisir Usia 3x Mabung Bodinya Lumayan Besar Ini Saya Rasa Cocok Sekali Untuk Dijadikan Pejantan Ya Bulunya Sedikit Kusam Ya Teman Teman Terlihat Disini Barangkali Teman Teman Mencari Buat Pejantan Saya Jual Harganya Rp2.600.000 Untuk Harianya Juga Rajin Gacor Ini Teman Tidak Jinak Tidak Giras Pas Ini Mungkin Kalau Dijodokan Oleh Dengan Murai Batu Medan Ini Pas Sekali Kelihatannya Sudah Birahinya Sudah Mapan Ya Ini Setok Yang Terakhir Mudah Hutan 2 Kali Mabung Bulu Baru Panjang Ekor Kurang Lebih 16 Sudah Aman Ngefur Total Rawatan Lama Sudah Tidak Giras Semi Posturnya Memang Kecil Tetapi Ini Sudah Kepantau Rajin Ngeriwik Ngeriwik Ngeblong Materinya Bagus Sekali Saya Jual Harganya Murah 2.300.000 Cocok Sekali Untuk Para Pemula Yang Mencari Mudah Hutan Tidak Usah Takut Lagi Untuk Merawat Mule Batu Ini Karena Ini Sudah Ngefur Total Jadi Aman Untuk Koleksi Di Rumah Bulunya Baru Njus Mandik Rambah Juga Enak Sekali Ini 2.300.000 Barangkali Ada Yang Mencari Mas Teran Untuk Murah Ini Ada Setok Buru Cililin Harga Jual 1.500.000 Harianya Sudah Rajin Nimbak Nimbak Walaupun Tidak Terlalu Rajin Tetapi Sering Nimbak Tembakannya Terkadang Panjang Sekali Tetapi Terkadang Pendek Pendek Yang Jelas Sudah Rajin Nimbak Bunyi Semi Fur Ini Saya Kasih Pakan Fur Ayam Juga Ada Tambahan EF Jangkrik 15 Ekor Perhari Harga Rp 1.500.000 Terima Tidak